Kita lagi ada di Kianjur, ini di desa Gasol. Memang kampung Gasol. Jadi Gasol itu sebenarnya bukan nama merek belaka, tapi memang nama yang diambil dari nama kampung ini. Sekarang kita mau bikin apa Kak? Kita mau bikin puding kacang hijau. Puding kacang hijau pakai tepung kacang hijau nya Gasol. Tepung kacang hijau nya Gasol. Jadi kita pakenya untuk pengganti agar-agarnya, kita punya yang namanya tepung garut atau tepung aurorut. Tepung garut, tepung aurorut. Itu aurorut itu singkatan dari garut gitu? Tidak, jadi bahasa Indonesia nya garut. Mungkin orang Sunda taunya ini garut nih, tepung garut. Itu bisa seperti teksturnya jadinya kayak pengganti agar-agar. Penyul. Betul. Aku nggak ngerti, kita lihat aja langsung. Jadi pertama kita bikin dulu nih, dari sama dengan tepung gasol yang kacang hijau. Kacang hijau. 2 sendok makan. 2 sendok makan. Nggak usah terlalu munjung, nggak usah terlalu juga biasa aja standar. Terus kita tambahin, Tengah sendok tepung garut atau aurorut itu. Teksturnya kayak sagu ya. Betul. Putih, kinclong gitu. Dan ini dia itu termasuk karbohidrat ya, karena dia termasuk dalam umbi-umbian. Umbi-umbian. Terus kita tambahkan air 250. Ini bisa buat kalau misalnya masak capcoy bisa jadi pengentol nggak sih? Bener, pengganti tepung mejena bisa. Pinter banget gue. Iya, ini pengganti tepung mejena. Jadi buat anak-anak yang memang kayak banyak kan ibu-ibu yang takut ngasih agar-agar atau apa. Karena masih bayi dan lain-lain bisa pakai tepung ini. Jadi lebih alami juga. Oke, kita cobain ya. Ini komponen nggak dinyalain, Kak? Kan seperti biasa, diaduk dulu. Cara rebusnya, cara memasaknya tetep diaduk dulu, baru kita nyalain. Apalagi dikukus, terus kita parut aja sih. Atau di blender juga boleh sebenarnya. Jadi ini apple-nya dikukus dulu. Tapi kalau di blender sebelum dikukus? Sebenarnya kenapa harus dikukus? Karena kan memang untuk AMPAC si kecil kan kita harus tidak yang raw food juga kan. Oh, nggak boleh. Dimasak. Jadi sekalipun itu buah apple, kalau kita bikin puding ini dikukus dulu. Setelah dikukus, barulah saudara-saudari dimasukin ke sini. Ini dihancurin dulu nih. Diancurin. Nggak dimasukin, nggak dicampur. Jadi ini kita taruh di mana, Kak? Nanti di atasnya kita taruh. Oh, ini kayak topinya. Pinter, pintar, pintar. Coba dulu maminya. Jadi kalau untuk apple, sebenarnya untuk buah-buahan yang bisa diganti macem-macemnya. Bisa diganti macem-macem. lebih baik, pencetannya lebih baik. Jadi sudah bisa makan dengan makanan yang buahnya tidak dikukus dulu. Itu masih nggak apa-apa. Kalau misalnya baru, mula-mula 6 bulan. Kebaiknya dipakailah yang dikukus. Ini tadi untuk dua porsi ya. Jadi bisa untuk ibu dan anak. Ibunya nggak usah dikasih makan, udah pasti makan. Anak yang susah makan. Makan. Oke. Dia sudah lebih kental dong. Iya, iya. Karena tadi ada tepung auro root-nya. Terus dimasukin ke kulkas apa gimana, Kak? Biar dingin? Didinginkan saja sebenarnya. Tapi kalau untuk... Nah, ini juga bisa kalau misalnya untuk anak yang lagi dia tumbuh gigi. Ini pasti senang makanan yang dinginkan. Biar mengurangi sensasi nggak enaknya di mulut. Boleh dimasukin ke kulkas. Ketauannya bukan chef ya? Nggak apa-apa. Nggak rapi. Yang penting anaknya mau makan. Daripada rapi tapi nggak dimakan. Hanya untuk foto Instagram aja. Ayo ngaku ibu-ibu. Siapa yang foto doang cantik tapi anaknya nggak mau makan. Aku. Kita taruh di tengahnya. Jadi biar ada gradasi warnanya. Oke. Tenang aja ibu-ibu. Walaupun penampakannya tidak meyakinkan. Tapi rasanya meyakinkan. Oh ya. Nah, sekarang kita bikin lagi nih di atas sausnya. Aduh, apa lagi sausnya? Kita pakai tepung kacang kedele. Aku kira sudah selesai. Belum. Tidak. Kita pakai tepung kacang kedele. Tepung kacang kedele. Jadi kan biasanya tahu kedele itu cuma bisa dibikin susu. Bener kan? Tahu. Tahu. Bener. Ya. Tapi ini kita bisa lo bikin snack dengan cara seperti dibikin puding dengan gasol punya tepung kacang kedele. Sama ini kacang kedelenya juga kita masukin satu sendok aja. Tapi tambahin lagi tepung garutnya. Oh, pakai aerorut. Betul. Terus kita pakai airnya nggak banyak-banyak, cuma 100 ml aja. Jadi sebenarnya setiap tepung itu punya tekstur yang berbeda karena tergantung dari setiap bahan utamanya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu suka nanya, kok tepung gasol yang kayak kacang kedele kita buat ini nggak sekental seperti tepung beras merah ya? Karena memang kan dari bahan dasar aja sudah berbeda. Berbeda. Nah bisa bedain ya? Ya itu bener. Kenapa itu encer? Nah gue ngerti jadi kenapa ibu-ibu bilang kok tepung yang ini encer? Iya karena karakteristik daripada masing-masing tepung itu berbeda ya saudara-saudari gitu kan ya. Yang ini memang karakteristiknya lebih kental. Nah kalau yang si kedele ini memang benar-benar kayak flak gitu bentuknya. Jadi ini karena sudah ada tambahan dari tepung aerorut atau garut sendiri ya. Kalau benar-benar hanya tepung kedele dia lebih encer lagi dari ini. Jadi kesalahan bukan pada tepungnya yang ternyata kawwe atau palsu gitu kan ya. Bukan, itu tetap asli. Atau jangan menyalahkan diri sendiri. Aku tidak bisa masak. Masak yang ini aja aku gak bisa. Tidak. Gak usah lebay. Ya ternyata memang begitu. Santai saja. Nih aku sudah selesai. Ini kacang hijau atasnya apel. Warna merah pink-pink gitu. Baru kita tambahkan. Tuh flaknya lihat deh. Lihat tuh beneran kayak flak. Yeay. Yeay. Kemudian tinggal didinginkan. Dikasikan anaknya. Oh gak perlu ditaruh kulkas. Boleh ya? Boleh. Tergantung sih sebenarnya kan ada yang mau ibunya boleh makan dingin. Ada yang boleh gak jadi diserahkan lagi. Tapi buat ibetnya anak-anak yang mau giginya mungkin businya bengkak. Lebih baik sih dimasukkan dingin. Ini hasil prakarya dari Kak Veronika. Jadi ini udah ada puding kacang hijau plus apel. Iya gak? Bener dengan saus. Dengan saus kacang kede. Lu bayangin deh. Complicated banget ya hubungan mereka ya. Sebenernya. Dan bisa bayangin gak? Ini tuh protein abadi. Hewani. Gak ada hewani. Gak ada hewani makanya. Hanya buah. Tapi oke banget dan zat besinya oke dong. Karena ada kacang hijau. Jadi gak usah dilakukan lagi. Karena yang mengemas resep ini adalah seorang nutrisionis langsung. Jadi sudah aman. Bukan karangan gue belakang. Kalau karangan gue kalian gak usah percaya gitu kan ya. Tapi dia yang karang. Jadi kalian harus percaya. Aku hanya tim Hore. Untuk membuat resep dari pada puding ini. Supaya kalian gak ribet gitu kan ya. Jadi sangat-sangat gampang tinggal kocek, 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 kocek. Pakai air, pakai kompor, pakai panci gitu kan ya. Langsung dicampur. Jangan lupa apelnya dikukus. Betul. Jadi mudah banget. Intinya kalau emperasi homemade itu akan jauh lebih sehat. Lebih aman. Apalagi untuk produk gaso kita benar-benar alami. Tadi udah muter ya. Udah muter. Kita benar-benar ditanamnya. Cape banget. 100 hektare gue muter jalan kaki. Gila. Gimana rasanya. Cape, naik kebo. Terus melihat suatu produk yang pernah dipakai. Datang ke sawahnya, datang ke pabriknya. Amazing. Asyik, asyik. Enggak. Jadi gini. Ternyata publiknya gak sekomplikasi yang dipikiran aku. Benar-benar sederhana. Tapi menggunakan alat yang cukup mumpuni gitu kan ya. Enggak pakai kampuran ina itu, ina itu. Benar-benar dari beras dijadiin tepung. Udah intinya gitu. Terus di packing gitu. Jadi gak ada campuran apa-apa. Terus tadi kalian udah lihat kan gue capek-capek tuh kan ya. Apa tuh namanya ya. Ngejemur padi tuh ya. Beras gabah gitu kan ya. Udah ampe hitam tuh gue sekarang. Terus tadi kita ke pabriknya. Sekarang kita masak-masakan lengkap. Sudah dari perjalanan awal hingga sekarang. Jadi kalian jangan tanya. Apa organik udah dijelasin. Terus tanya apalagi ibu-ibuka biasanya? Biasanya sih mereka masih tadi. Untuk organik udah pasti kita udah bersertifikasi aja. Terus juga sudah cek benar-benar organik nanomnya. Karena tadi lihat bajaknya pakai kebo ya. Iya pakai kebo cuy gitu. Bahkan pupuknya juga dari *** tersebut gitu kan ya. Kemudian diolah sendiri. Kemudian juga kalau ibu-ibu lagi nanya. Nah gimana cara masaknya? Ini udah kita kasih lihat. Mau tanya apa lagi? Menunya apa aja? Tadi udah kita kasih lihat. Varian lagi apa lagi? Ini kita udah kasih varian. Pokoknya banyak macam ragamnya gitu. Terus kalau mau lihat resep bisa langsung nih add. Di add Gasol Organic. Gitu jangan lupa di follow add Gasol Organic. Oke ada lagi kah yang mau ditambahin? Mungkin udah itu aja. Pokoknya buat ibu-ibu jangan pernah takut berkreasi. Terus juga Gasol ini mempermudah ibu-ibu untuk berkreasi menu MPH si kecil yang sehat, bernutrisi dan aman. Bye. So guys kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like dan komen di bawah plus subscribe channel ini dan share ke semua channel sosial media kalian. Dan juga jangan lupa di like dan di follow instagramnya Gasol at Gasol Organic. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dadah! Muaah! Muaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax